ANB Official Selanjutnya, disini saya sebutkan bahwa akad ju'alah maupun ijarah statusnya halal apabila memenuhi dua syarat yang pertama adalah jasa yang disediakan adalah jasa yang manfaatnya mubah jika jenis jasanya haram, misalnya jasa sihir atau zina, atau melayani minum khamer dan yang lainnya, atau misalnya menari kemudian menyanyi, maka jasa seperti ini hukumnya tidak boleh dan penghasilannya terlarang dari Abu Mas'ud Nabi SAW bersabda atau beliau mengatakan anna Rasulullah SAW naha'an thamanil kalbi wa mahril bagiyi wa hulwanil kahin Rasulullah SAW melarang menerima uang dari hasil penjualan anjing upah pelacur dan hulwanul kahin upah dukun mutafaqun alaih coba kita perhatikan hadis ini Abu Mas'ud mengatakan Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing berarti anjing haram untuk diperjual belikan hanya saja ulama' berbeda pendapat apakah itu berlaku untuk semua anjing ataukah hanya berlaku untuk anjing yang dilarang untuk dirawat jumhur ulama' mengatakan berlaku untuk semua anjing sementara Hanafiya mengatakan ini hanya berlaku untuk anjing yang haram dirawat sedangkan anjing yang boleh untuk dipelihara yang boleh untuk dirawat seperti anjing buruan anjing penjaga untuk ternak maupun untuk tanaman maka boleh untuk diperjual belikan dan Wallahu ta'ala alam sebagai kehati-hatian kita lebih mengambil pendapat jumhur yang jadi pertanyaan terus bagaimana caranya agar kaum muslimin bisa memiliki anjing yang dihalalkan untuk dirawat caranya adalah tidak boleh dari hasil jual beli tapi untuk melatihnya berbayar tidak ada larangan insyaallah ta'ala kami tidak menjumpai adanya larangan sehingga misalnya ada orang yang memiliki anjing hasil pemberian orang lain kemudian anjing itu disekolahkan untuk dijadikan sebagai anjing buruan karena anjing buruan itu harus dilatih maka biaya pelatihan itu ketika disitu berbayar insyaallah Wallahu alam ini termasuk jasa yang mubah karena melatih anjing termasuk diperbolehkan dalam Al-Quran sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah termasuk diantara binatang yang halal adalah binatang yang ditangkap oleh anjing-anjing yang mu'allamin yang mereka sudah dilatih yang kalian ajari mereka dan mengajari disini disebutkan dalam surat Al-Ma'idah diizinkan oleh Allah Ta'ala sehingga hukumnya diperbolehkan kemudian yang kedua mahrul bagi mahr artinya maskawin mahar al-bagi pelacur Nabi SAW menyebut upah pelacur dengan mahar kenapa disebut mahar karena sebenarnya mereka melakukan akat antara konsumen dengan wanita pezinah ini dia melakukan akat tapi akatnya tidak memenuhi syarat akat nikah tidak ada wali tidak ada saksi dilakukan secara diam-diam kemudian mereka melakukan akat misalnya maukah kamu melayani si A dengan bayaran misalnya 1 juta dalam waktu semalam kemudian mereka deal berarti mereka melakukan akat tapi tidak ada wali tidak ada saksi tidak dilakukan tashhir tidak diumumkan dan seterusnya makanya pernikahan yang tidak ada wali wanita menjadi walinya diri sendiri dan tidak ada saksi dilakukan secara rahasia kenapa dilarang dalam Islam karena ini mirip dengan perzinaan bahkan disebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa pembeda antara nikah dengan sifah dengan zina adalah adanya atashhir adanya saksi dan diumumkan di masyarakat karena itu ketika orang menikah harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang dia harus datangkan karena jika tidak maka nanti terjerumus dalam perbuatan perzinaan kemudian yang ketiga wahulwanilkahin hulwan artinya manisan hulkahin artinya dukun dukun yang dia meramal nasib seseorang kenapa disebut manisan upah dukun disebut manisan karena dia bisa mendapatkan upah itu tanpa usaha dan tanpa kerja sehingga disebut manisan karena didapatkan dengan cara yang sangat enak komat kamit komat kamit dapat duit sehingga Rasulullah s.a.w. menyebut upah dukun dengan hulwanul kahin kemudian yang kedua tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat jika jenis jasanya mubah namun digunakan untuk tujuan maksiat maka upah yang diterima tidak halal berdasarkan firman Allah ta'ala janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan maksiat selamat menikmati